setelah kita install WordPress nya ya teman-teman kita coba melihat ya di dashboard setelah install, saya perkenalkan dulu, ini belum diinstal sebagai pendukung Post di sini sebenarnya konten bersama dengan page, hanya ketika kita untuk stick ke tampilan yang utama seperti homepage ya kita ada di pages, tapi ini aduhnya sama fungsinya, Post ini ketika klik nanti akan tampil sebagai artikel yang sudah dibuat, kita tampil di sini jika kita buatnya di Post dengan nambah add new, kemudian juga contohnya yang bawaan dari WordPress ya, hello world dear, hello dunia, kita klik view dulu ya, seperti ini, tampilannya seperti ini ya masih sederhana, kemudian media, nanti semua file-file ada di media, di library, kita masih kosong ya, belum dimasukkan beberapa media nya, atau gambar ya, atau file PDF dan sebagainya, itu nanti akan ngumpul di sini, kemudian kalau menambahkan nanti add new aja ya, add new, kemudian kita klik cari di file folder komputer atau laptop teman-teman, atau bisa kita drag ya, drag dari sini, kemudian untuk yang pages sama seperti post tadi, ini bawaannya, bawaan dari WordPress juga, ini ada dua pages, nanti ini masih draft, boleh dihapus, boleh diberikan saja ya, di sample page nya, biasanya sample page ini adalah untuk halaman utama, coba kita klik ya, di kanan aja, ini adalah homepage nya, homepage ini juga ada ya, page tutorial, everything is about digital learning, nanti kita ubah homepage nya dengan homepage yang pernah saya tunjukkan ya, seperti ini, homepage nya nanti ya, homepage akan dibuat seperti ini, kemudian ke bawah ini ada komen ya, komen yang kita lewatkan ya, jadi comment-comment itu nanti bisa disetting, bisa disetting, ada komen atau tidak ya di homepage kita, atau dibiarkan ya, ini komen yang sudah masuk misalnya, dia akan ngumpul di sini semua, ketika artikel teman-teman dikuplikasikan, ada yang memberikan sukomen, itu bisa dilihat di sini, atau di halaman webnya juga bisa, untuk menghapus, jadi kalau klik aja, klik, baru di sini ada move to trace dulu ya, move to trace, atau klik semuanya, kalau banyak klik semuanya, kita lewatkan, di appearance, di sini ada beberapa ya, kita pilih aja appearance, ada pilihannya ya, ada theme up, ini nanti akan kita coba untuk mengubah tampilan, ini tampilan sudah ada, template-nya ya, nanti kita ubah, kok cuma ada tiga, kita bisa ditambahkan. WordPress menampilkan ratusan ya, bahkan mungkin hampir ribuan ya, ribuan template, ya teman-teman bisa milih nanti template yang mana, kemudian ini untuk customize, adalah untuk mengatur semua tampilan seperti apa, apakah itu dari homepage-nya ya, di sini ada site identity ya, kita bisa klik, ini bisa diubah, sebelumnya kita install WordPress, kita bisa ubah, apakah kita tampilkan atau tidak, kalau nggak ingin ditampilkan, klik aja nanti, ini akan hilang. kemudian select side icon ya, ada untuk apa, itu untuk seperti ini, ini namanya side icon, kita bisa buatkan logo atau apapun ya, biar tidak terlihat seperti ini ya, tapi seperti icon yang kita miliki, kemudian tiba-tiba ada color ya, ada mode, kita atur warnanya, ini warna seperti ini, kita jadikan warna putih misalnya ya, ini akan berubah nanti ya, misalnya ini warna api ini, usah ke warna yang putih ya, boleh silahkan ya, di sini, kemudian background image, kita menambahkan background image atau tidak, klik ada di select image ya, kemudian di menu juga, kita buat menu, tapi nanti ada tampilan tersendiri, untuk membuat menu dan sub menu ya, seperti ini, ini menu utama, untuk landing page, ini sub menu nya. Oke, widget, nanti kita atur widget nya ya, ada kolom tersendiri juga, di appearance ya, di tampilan, ini butuh widget ya, ada di sidebar. Kemudian homepage setting ya, homepage setting, setting, ini apakah your latest post, post yang kita buat terakhir, atau stick page. Stick page itu nggak akan berubah-ubah ya, tetap posisi seperti ini, ketika dibuka, pertama kali tampilan seperti ini. Tapi kalau latest post ya, artikel terakhir yang kita buat, akan tampil di homepage, ada di sini ya, apakah your latest post, atau di static page. kita klik di page, nanti kita pilih, ini ada apakah about, contact blog, atau kita buat namanya di home ya, biar mudah. Oke, ini post page nya, silahkan nanti post nya, cari yang di bagian post ya, tadi ada post ada page, kita pilih nanti post nya, kemudian baru yang kita publish. Kemudian, nah ini kelewatin aja ya, accept setting nya ya, summary atau full text, tampilannya, apakah lingkasannya saja, atau cukup full keseluruhan ya, ada 10 paragraph, tampil 10 paragraph. Kalau klik summary, berarti ringkasannya saja, kita klik create more ya, nanti akan ke bawah. Ini kosongnya ya, oke lihat. Kita lupa change ya, changes, changes atau publish ya. Kemudian, ini sudah ya, ini ada widget ya, tadi sudah dibahas, ada di customize, widget ya, nanti bisa tambahkan berbagai macam posisi, apakah di sidebar, atau di footer ya, bagian bawah ya. Oke, enak aja ya, kalau ada tampilan seperti ini, kalau pertama seperti ini, get started. Nah, ini ya, hello world, ini adalah untuk yang recent post, post yang ditampilkan akan ditampil di sini. Komennya apa saja, kalau kita ingin menghapus, bisa kita hapus semuanya. Oh, saya nggak putus seperti ini ya, saya pingin langsung ke apa namanya, tampilan yang kita butuhkan, boleh kita hapus sama-sama. Menu juga sama, nanti kita buat menu dan sub-penuhnya ya, nanti akan ada di sini, ini karena masih banyak yang belum petisi, masih kosong ya. Oke, kemudian background ya. Sudah ya, sudah kita bahas, kita kosong saja. Oke, oke. Oke, kemudian time editor, nah itu nanti ya. Plugin, isilah kita menambahkan beberapa macam plugin. Ini masih belum ada ya, nanti kita tambahkan plugin, bagian tersendiri, bagaimana menginstall plugin-bagian yang kita butuhkan untuk mempercantik, memperindah website teman-teman. Kita masuk ke plugin sudah, usernya juga admin, jangan lupa ya, emailnya. Boleh tambahkan user, bisa. Tambahkan user ya, misalnya teman-teman ingin yang lain, sahabat atau yang lain masuk ya, jadi pengguna ya, untuk kerjasama dalam membuat website, bisa ya. Tambahkan ada user. Toolnya apa aja ya, tool yang kita butuhkan, disini ada import. Teman-teman juga bisa mengimport ya, file yang bisa begini, oh saya ingin punya tamen ini, bisa nih, semuanya di export dulu ya. Disini ada bagian export ya, kemudian dipindahkan kesini, gunakan import, nah itu bisa. Jadi bisa aja saya sekarang langsung semua masukkan ya, yang ada disini, akan tampil di web yang baru. Nah itu ada, fungsinya adalah di import sama export. Cuma ada caranya sendiri, ada pluginnya harus kita install dulu ya, itu mudah. Import ya, artinya kita mengimport ya, disini ada WordPress installer ya, kita install dulu, sebelum kita import. Nah kalau export ya, kita klik disini, disini baru nih, oh semua konten di export, udah klik download export file. Nah itu yang tadi saya ceritakan, kita bisa export semuanya untuk pindahkan kesini. Contohnya kalau konten, oh enggak saya hanya butuh yang bagian penci sama media saja, udah klik ini aja. Penci judul ya, call author ya, atau pilih tanggalnya, atau semuanya. Enggak saya pilih postnya aja, klik postnya. Atau medianya saja, download export file. Semuanya udah gini aja, baru download export file. Nah itu bagian export ya. Oke ini kosongin ya, export, oke. Saya ini hampir sama semuanya. Itu semuanya, apa yang ada dalam dashboardnya, nanti kita bahas satu persatu ya, di video berikutnya, tentang menambahkan plugin atau dpd dan sebagainya, sehingga akan tampil website yang cukup sederhana seperti ini. Baik teman-teman, itu yang pengenalan tentang dashboard ya. Kita akan lanjutkan nanti video tutorial tentang instalasi pluginnya.